selamat pagi puji Tuhan masih hidup kita pagi ini semua hanya karena Tuhan Yesus semua hanya karena kebaikannya semua hanya karena kasihnya dia yang rela disalibkan dia mati darahnya tercurah demi menebus dosa semua manusia pagi bank trik dapat duit puji Tuhan siapa yang kurang duit hari ini percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya kan Kak Beri apa kabar Kak Beri Kak Efni siapa yang percaya hari ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus apapun penyakitmu dia mau menyembuhkan kita shalom Bang Theo pagi Kak Dewi di all shop kak Deborah siombing shalom Bu Fernande shalom puji Tuhan semuanya Tuhan baik Tuhan luar biasa Kak Dina amin shalom Bang Jimmy Purba shalom selamat pagi Tuhan berkati Kak Mulyani mari kita semangat sebab semangat itu datangnya dari Tuhan iya kan shalom Kak Neti smile pinggang yang sakit saat ini juga percaya Kak Lida dari Siantar shalom Kak Sandi shalom Kak Fit udah ada yang mau naik naik Kak Fit siapa Kak Fit shalom Kak Yuswa Tuhan memberkati Kak Lia pagi aku berdoa Kak Lia pagi ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus amin Kak Melson shalom selamat pagi ya puji Tuhan hari ini kita masih hidup semuanya hanya karena anugerah kuasa kebaikan Tuhan ya jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan tidak pernah mengabaikan kita dan dia mengerti dia tahu semua yang terjadi dalam hidup kita trik dapat duit yes amin saya berdoa semakin banyak dokter-dokter yang juga menyadari terlebih dahulu bahwa hidup ini berasal dari Tuhan ya dok minta penjelasan kenapa masih positif aja gitu dok ya kalau daya tahan tubuh kita tidak pernah maksimal maka penyakit apapun gak bisa sembuh kenapa daya tahan tubuh kita tidak maksimal karena hormon stresnya setiap saat terlalu tinggi disini nah ya lagi kamu buat selamku dok tolong doakan ya dok siap Kak Mama Fiona ku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus percayalah Tuhan pasti menolong dan menyembuhkanmu amin ya sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Kak R. Karo-Karo selamat pagi Kak Mama Neva selamat pagi puji Tuhan semuanya masih hidup kita sampai dengan hari ini luar biasa kebaikan Tuhan ya luar biasa terus gimana ya dok kali ini benar-benar super dok Kak Li ya pilihannya hanya satu saja tidak ada pilihan lain percayalah dengan seluruh pikiranmu ya bahwa Tuhan itu baik kalau saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita Tuhan Yesus sayang sama semua orang percaya artinya terima di dalam otak dan pikiran kita sekalipun kita saat ini belum sembuh tapi tetap terima di dalam otaknya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil benar persoalan kita berat saat ini tapi di dalam otaknya minta persetujuan hai otak masalah kita banyak tapi apakah kamu setuju kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil iya kan udah di request nightlife oke kalau gitu kita gaskan Kak Angelina Tambunan selamat pagi Kak Angelina halo selamat pagi dokter halo apa kabar sehat 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 apa keluhannya udah W aku ya udah dok oke kita tengok dulu ya dari tarutung ya kayaknya ada benjolan 3 cm di di leher sebelah kiri dokter leher sebelah kiri ada gejala tambah kurus terakhir terakhir nimbang berat badan turun 2 kg dokter 2 kg makan banyak atau gak selera biasa-biasa aja selera sih tapi biasa-biasa aja porsinya dokter biasa-biasa aja sering merasa kepanasan kepanasan gak dok tapi ada jantung berdebar ada jantung berdebar dokter ada gampang keringat dingin keringat dingin gak cuman tangan gemetaran dokter gemetaran udah baca tentang tiroid atau dengar tentang tiroid udah udah searching-searching mengenai tiroid dok udah searching-searching berarti yang ada sekarang kondisinya adalah takut dengan tiroid ya kan iya dok maka semua gejala yang kata rasakan yang pertama itu bukanlah tiroid yang berbahaya tetapi tiroidnya hanya membesar oleh karena perkembangan sel-selnya yang terlalu berlebihan berarti tiroid saya gak berbahaya ya dok jadi pilihannya adalah bisa dengan minum obat tetapi diperiksa dulu TSH nya kak oh kalau saya minum obat bisa kebenjelannya dokter jadi kita cek dulu TSH nya biar kita bisa kasih obatnya yang mana karena ada dua obat untuk tiroid oh berarti kalau melalui obat bisa berkurang ya kan dok kalau percaya kalau yang menyembuhkan tetap Tuhan obat hanya kita usahakan bisa mengurangi benjolannya tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus kemarin sudah sempat teriksa ke periksa ke mana kak di yang di teguh dokter oh ada hasilnya sudah hasilnya S.H. coba lihat berapa nilai S.H nya Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Mujizatnya disediakan bagiku Selamat pagi Kak Siska Semuanya shalom Siapapun kita hari ini Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Dan Tuhan mau menyembuhkan Shalom Kak Kika Amin Kak Juli Fernanti Tuhan memberkati sembuhkan 100% Kak Grace pagi Kak Bunga, Kak Taridop Kak Kika, Kak Herlina Puji Tuhan semuanya kita hari ini adalah Tanda bukti Mujizat Tuhan Masih terjadi Percaya apa enggak Iya kan Benar manusia kadang diselenggit Iya kan Udah Hasil TSH nya 2,93 dokter 2,93 Oke berarti dia secara fungsi Baik ya Jadi kalau memang mau minum obat dulu Biasanya dokter akan memberikan Levotiroxin Oh iya dokter Oh iya dokter Ini fotiroxin Kemarin saya Baru Perkembangannya Tidak berkurang atau enggak Bencolannya Oke dokter Kemarin saya dirujuk dari Tarutung Ke rumah Ke Poliber Dari dokter Jadi Solusi yang diberikan dokternya Operasi Oke Coba minta dari dokternya Ada Hasil USG nya apa Tirat seberapa Hasil USG nya ada dok Coba bacakan hasil USG nya Dokter masih kepikiran Kata tukang urut Kurang subur Kakak percaya sama tukang urut Apa percaya sama Tuhan Haa Iya kan Apa jawabnya kak Kesayangan Tuhan Percaya sama tukang urut Apa Tuhan Kak Bunga Intan Haru Selamat pagi Puji Tuhan Aku berdoa untuk kak Kesayangan Tuhan Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Kalau percaya 100% Tandanya percaya 100% Kepada Tuhan Udah pastilah kita Enggak percaya sama tukang urut Udah pastilah kita Enggak perlu percaya sama dokter Dokter boleh berkata Enggak mungkin hamil Tapi bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Percaya Dokter memang gak bisa sembuhkan Dia cuma bisa nolong Tapi bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Percaya apa tidak Kalau percaya 100% Maka kita akan menerima mujizat Kalau kita percaya 100% Saat ini juga Kita merasa tenang hati kita Amen Kak Weni Billy Salam selamat pagi KRS Pagi Puji Tuhan Semuanya kita Masih hidup Karena Diberkati Tuhan Karena kuasa Tuhan Karena kebaikan Tuhan Dan bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Yang percaya 100% Pagi ini Akan kebaikan Tuhan Engkau Merasakan Damai sejahtera Suka cita Ada kekuatan Bahkan kau merasa Hatimu penuh Dengan kebahagiaan Sehingga kau akan bekerja Melakukan apapun Aktivitasmu Dengan rasa syukur Wah Haleluya Siap Kak Kesayangan Tuhan Jangan percaya Kata manusia Percayalah Hanya kepada Tuhan Ini Tukang urut boleh berkata Oh kamu bermasalah Tapi tanya sel otaknya Apakah sel otak Tetap setuju Bahwa bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Amen Ibu Juli Tuhan memberkati ya Sama-sama kita Melayani Tuhan Oleh karena Tuhan Sudah terlebih dahulu Memberikan segala Yang terbaik Dalam hidup kita Iya kan Amen Kak Kika Percayakan kuasa Tuhan 100% Rasa hati tenang Damai Bahkan penuh dengan Suka cita Ya Kak Melsen Bang Melsen Amen Tuhan berkati Ibu Tirmaida Tuhan memberkati Puji Tuhan Yang hari ini Masih ragu-ragu Bimbang Aku mau bilang sama kita Keragu-raguan Dan kebimbangan Ada dua hal Yang akan kita Dapatkan Yang pertama Kita gak bisa Rasa tenang Kita penuh dengan Rasa takut Bahkan rasa sakit Di tubuh kita Akan selalu tinggi Yang kedua Tidak ada mujizat Yang akan dikerjakan Tuhan Dalam hidup kita Tapi kalau kita Mau percaya 100% Ya kan Kak Siska Limbong Setiap malam Masa melambung saya Naik Jawabannya cuma satu Kak Siska Limbong Sedang kurang percaya Kepada Tuhan Udah? Udah dokter Coba bacakan Kesimpulannya Kak Saya di rumah sakit Metodis Jalan Tamrin Medan Kak Oh Masih lagi Kak Fitri ya Oke Siap Bye Amin Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Nodol multiple Tirat 2 Nodolnya udah ada Tirat 2 Tidak ada yang Minta Mungkin Bentar ya Aku tengok Tirat 2 Itu berapa ya Iya dokter Oke Jadi Tirat 2 Itu jinak Ya Jinak Berarti Tirat 2 Jinak Berarti Tirat 2 Jinak ya dok Iya Jinak Jadi kalau misalnya Mau Minta sama dokternya Itu Kalau boleh Minta second opinion Dari dokter Penyakit dalam Yang bagian Tiroid Gitu ya Biar bisa Dikas Terima kasih Ya dokter Terima kasih ya dokter Sekarang aku tanya dulu Tanya dulu Sudahkah kakak Percaya 100% Kepada Tuhan Kalau Jujur Boleh Jujur dokter Saya Tidak Percaya Kenapa kau Tidak Percaya Tidak Angelina Tidak Tidak Saya Sudah Punyakit Tiroid Tidak 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 Sekarang Aku bukan Mau nakuti Dokter Tidak ada yang bisa Menyembuhkan Jadi Kan masih hidup Sampai dengan hari ini Masih dokter Kenapa masih hidup Sampai hari ini Memang Tuhan Yesus Memang percaya Memang Tuhan Yesus Percaya Percaya dokter Tapi Tidak seutuhnya Percaya sama Tuhan Yesus Oke Kenapa Tidak 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 Berat ya Masalahnya Berat dokter Menurutku Penyakitku ini Berat dokter Baru Menurut kakak Bagi Tuhan Ada yang mustahil Bagi Tuhan Ada yang mustahil Adakah penyakit Yang gak bisa Disembuhkan Tuhan Yesus Ada Semuanya bisa Disembuhkan Tuhan Yesus Dokter Percayakah kakak Dia yang sudah mati Bangkit kembali Percaya dokter Ada gak dokter Yang bisa membangkitkan Orang mati Jadi hidup Enggak ada dokter Sekarang aku tanya Mau atau tidak mau Percaya 100% Kepada Tuhan Kapan Saya akan mulai Mencoba dokter Mencoba mendekatkan diri Oke Jangan coba Mendekatkan diri Tuhan Yesus Datang sama mu kak Manusia gak bisa Mendekatkan dirinya Kepada Tuhan Tuhan yang bisa Datang Mendekatkan diri Kepada kita Kuncinya yang satu Percaya diri Cuma perlu Sel-sel di otak kakak itu Tanya Hey Sel otak Yang sedang Merasakan Ada benjolan di leher Yang sedang Tahu bahwa Ada sakit tiroid Tanya sama sel otak Yang bilang ada sakit tiroid itu Apakah dia setuju Bahwa Tuhan Yesus Sanggup menyembuhkan tiroid Apa katanya Sanggup apa gak Sanggup dokter Percaya Ingat ya Orang yang percaya 100% Tandanya itu adalah Hati kita Rasa tenang Rasa damai Bahkan kita bisa Rasa suka cita Karena ada 3 hormon Yang akan diproduksi disini Dopamin Serotonin Dan endorfin Yang akan diproduksi Karena Seluruh Sel-sel otak Setuju Bahwa Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Seluruh Sel-sel otak Setuju Bahwa Tuhan Yesus itu baik Dari dulu Sekarang Sampai selama Lamanya Amin Amin dokter Amin dokter Mau ku doakan Doakan saya dokter Supaya saya Sampai sembuh dokter Saya hampir putus Ata dokter Saya baru Kuliah Terus Udah Kena penyakit lagi Udah berobat Udah berobat 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 herbal dokter Sampai Leher saya Ini sekarang Menghitam dokter Gara-gara kemarin Pengobatan alternatif Ternyata gak bisa Malah Melukai dok Melukai Leher saya dok Yes Itu makanya Benjolnya tambah besar Karena udah banyak lagi Pegang-pegang Iya dok Mari lagi terakhir ini dok Diterapi Benjolannya Yes Itu bahasa gak ya dok Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Iya dok Coba bilang Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Mulai hari ini Seberapa berat pun Penyakitku Seberapa berat pun Penyakitku Dokter boleh berkata Penyakit gak bisa sembuh Dokter boleh berkata Penyakit gak bisa sembuh Dokter boleh berkata Ini harus di operasi Dokter boleh berkata Ini harus di operasi Tetapi aku percaya Tetapi aku percaya Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil Masalahku mungkin banyak Masalahku mungkin banyak Persoalanku berat Persoalanku berat Tidak ada yang peduli Kepadaku Tidak ada yang peduli Kepadaku Tidak ada yang bisa Menolongku Tidak ada yang bisa Menolongku Tetapi Saya percaya Tetapi saya percaya Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil Apa yang kakak rasa sekarang? Kamu dikenang diukar Amin Itulah tandanya kakak sedang percaya Maka percaya setiap waktu Ketika kita mulai lemah Percaya lagi Ketika kita mulai merasa sakit Percaya lagi Percaya lagi Percaya lagi Amin Amin dokter amin Kakak letakkan tangan kakak di bagian benjolan Oke Aku berdoa Bapak di dalam sorga Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Nama yang berkuasa Nama di atas segala nama Raja atas segala raja Yang menciptakan langit dan bumi Yang mengasihi kami Bahkan yang telah mengampuni Semua dosa-dosa kami Kami percaya Kami sudah percaya 100% kepada pertolongan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih ya dokter Ya Tuhan memberkati Semangat Terima kasih banyak ya dok Amin Bye Semua dokter Semua dokter Semua dokter sehat-sehat selalu ya dok Sama-sama kak Tuhan Yesus memberkati ya Iya dokter Oke Jadi Ketika kita masih sakit Iya kan Ketika kita masih sakit Saat inilah waktunya Tanya sama otaknya Eh Memang tubuh kita sedang sakit Memang Apakah Kamu Sel otak Itu setuju Bagi Tuhan Tidak ada mustahil Tuhan itu sayang sama kita Memang Berat persoalanmu Berat masalahmu Gak ada yang sayang sama mu Tanya sama sel otaknya Apakah Kalau kita masih hidup Sampai dengan hari ini Itu bukan karena Kasih setia Tuhan Memang Sakitnya gak sembuh-sembuh Kak Aurel Borupan Jaitan Dalam nama Tuhan Yesus Apakah kamu percaya Kamu disembuhkan Saat ini juga Di dalam nama Tuhan Yesus Letakkan tanganmu di dada Sebagai tanda kamu Percaya 100% Sebagai tanda Percaya 100% Benar kak Kesayangan Tuhan Saat ini juga Letakkan tanganmu Di bagian perutmu Di bagian bawah Sebab disitu Letak rahim Lalu katakan Saya percaya 100% Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Yes Bang Teo Alfanta Dua tahun sakit psikosomatik Karena pikiran saya Hari ini juga Pegang kepalanya Lalu bilang sama sel otaknya Hei sel otak Ayo percaya 100% 100% Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan Yesus mengasihimu Tuhan Yesus sayang samamu Manusia boleh gak peduli Dengan kita Manusia boleh gak pernah Peduli dengan apa yang kita rasakan Tapi Tuhan Yesus itu peduli Apa buktinya dia peduli Bahkan dia rela Datang ke dunia Untuk apa Menebus Segala dosa-dosa kita Membayar Segala hutang-hutang Dosa kita Dan waktu Semua sel-sel otak kita ini Ada miliaran Sel-sel otak ini Setuju Yes Betul 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 Tuhan Yesus Sudah mati untuk kita Tuhan Yesus Sudah berkorban untuk kita Maka pada waktu itu Hormon endorfin Dopamin Serotonin Pasti akan diproduksi Dan itu adalah Pekerjaan Daripada Roh Kudus Ya Dan rasakanlah Saat ini juga Kau akan rasa damai Kau akan rasa tenang Kau akan rasa ada kekuatan yang baru Tuhan tambahkan kekuatanmu Bahkan kau merasakan Hati yang gembira Dan hati yang gembira itu adalah Obat yang manjur Yes Vitamin D Bisa membantu untuk promil Yang ku tahu vitamin D itu D sama dengan duit Ya kan Nggak ada yang bisa membantu kita Satu-satu yang bisa menolong kita Tanya Tuhan Yesus Jadi artinya apa Kalau memang bukan dokternya yang memberikan Ngapain ditanya Iya kan Percaya aja Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Ya Yang punya beban berat Letih dan lesu Mari datang kepada Yesus Dia akan memberi kita kelegaan Puji Tuhan Bang Andes Tuhan semakin memberkati pelayanannya juga Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Shalom Inang Rotua Simamora Tuhan Yesus memberkati Kak Pimpin Lim Segala penyakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Bagi yang percaya 100% Kita sudah disembuhkan Salam kenal juga Inang Sitohang Kak Donas Tomorang Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Amin Bang Tio Alfanta Saat ini juga Percaya 100% Maka saat ini Engkau tidak akan merasakan lagi Kekuatiran Engkau tidak akan lagi Merasakan ketakutan Sebab engkau sudah Percaya 100% Pagi Bu Agung Pagi Kak Linam Pagi Pak Elson Tuhan memberkati Shalom Bu Koni Kak Oktavia Tuhan memberkati Bu Ferinande Percaya 100% Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Kak Tirsa Olga Dari Menado Hari ini gak dinas Dinas Kak Jam 10 nanti ya Kak Risma Tampo Bolon Sedengkul sakit Kalau naik dan turun Tangga obatnya apa dok Kalau lagi sakit Obatnya Ada di WA ku Pingkanlah minta obatnya Sakit dutut Ya Jadi hanya diminum waktu Nyeri aja Oke Lalu kemudian Gembira lah Karena Hanya dengan rasa gembira itu Respon nyeri Di tubuh kita itu Bisa dihilangkan Nah gitu ya Kak Penikmat Senja Salam kenal Kak Nurlela Silalahi Dari Bekasi Tuhan memberkati Yang percaya 100% Tuhan pasti menyembuhkan Sebab bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Amin Shalom Kak Uli Shalom Kak Grace Always Sweet Kak Niel Purubah Kenapa setiap makan permen Ataupun kerupuk Saya saryawan Berarti kebanyakan makan Permen dan kerupuknya Dan takut Makan permen dan kerupuk Jadi jangan takut Yang punya banyak utang Kredit bank Cicilan motor Cicilan magiccom Jangan datang pada saya Karena utang saya Juga banyak Betul Yang masih punya utang sekarang Jual semua Apa yang ada Yang masih punya utang Jual semua Apa yang ada Sampai habis Lalu percaya 100% Kepada Tuhan Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Jangan lari Jangan lari kemana-mana Serahkan aja dirimu Ya Lalu terus berdoa Percaya 100% Tuhan akan menolongmu Tepat pada waktunya Dengan caranya Yes Kak Nelitan Shalom Selamat pagi Kak Black Sweet Shalom Tuhan memberkati Kena kami nih dok Punya utang Yes Kak Uli Gak apa-apa Biasanya itu punya utang Tapi kalau punya utang Kita bayar Tandanya kita percaya Kita diberkati Tuhan Bayarlah utangnya Jual semua Apa yang ada Yang lagi punya kebutuhan Jangan berutang Never Mungkin kau rasa Kau butuh sesuatu Untuk uangmu Jangan pernah berutang Jangan meminjam uang Haa Ya Datang dulu sama Tuhan Sebab bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Datang dulu sama Tuhan Dengan apa kita bisa Datang kepada Tuhan Dengan percaya Jangan datang sama Tuhan Kalau belum percaya Sia-sia Memang Tuhan gak marah juga sih Kalau kita belum percaya Dia gak marah Cumanya Kita gak dapat apa-apa Datanglah sama Tuhan Setelah percaya 100% kepada Tuhan Trombosi terendah Bagus obatnya apa ya dok Gak ada yang bagus obatnya Kalau trombosi terendah Bang Skorpman Tenang-tenang aja Kecuali terjadi tanda-tanda Kegawat daruratan Ya Misalnya kita berdarah-darah Langsung ke UGD Jangan takut ya Tuhan memberkati kita semuanya Kak Imelda Yang gak punya utang aja Masih pusing banyak pikiran Yes Apalagi yang punya utang Maka hari ini juga Kita datang sama Tuhan Yesus Dengan apa Dengan hati yang sudah Percaya 100% Ingat Percaya dulu 100% Baru datang sama Tuhan Supaya ada jawaban doamu Tapi kalau kita berdoa Tapi belum percaya 100% Tidak ada doamu yang akan dijawab Tuhan Hanya itu aja bedanya Dan apa tandanya Orang yang percaya 100% Hatinya tenang Hatinya tenang Aku jadi ingat satu ayat Tenang Berdoa 1 Petrus 4 Ayat 7 Nah gimana cara bahagia Bagus Pertanyaan bagus Cara bahagia cuma satu Kak penikmat senja Percayalah 100% Kepada Tuhan yang baik Yes Percayalah 100% Kepada Allah Yang tidak pernah meninggalkan kita Percayalah 100% Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Amen 1 Petrus 4 Kak Imelda Sudah berusaha Percaya Berarti belum percaya Artinya Tidak dapat apa-apa Apa yang bisa dibuat Dr. Joseph Ku buat di Youtubeku Dengarkan terus Apa yang ku bicarakan di Youtube Dengarkan terus Setiap kita live Dengarkan terus Semua yang ada Tentang diriku Aku hanya bisa menolong Membantu Supaya apa Supaya kita bisa percaya 100% sama Tuhan Ingat Aku hanya bisa menolong aja Apa yang bisa ku buat ini Aku percaya Roh kudus Itu yang menjam hati kita Tapi kuncinya adalah Apakah kita sudah percaya Atau belum 100% Saya tidak tahu mau buat apa Kalau orangnya belum percaya juga Iya kan Percayalah dengan segera hatimu Dan janganlah bersandar Kepada pengertianmu Amen Kak Rika Tuhan memberkati Apa saja yang menjadi pergumulanmu Tuhan pasti jawab Tuhan pasti tolong Tepat pada waktunya Dengan kuasa yang ajaib Haleluya 1 Petrus 4 A7 Kesudahan segala sesuatu Sudah dekat Karena itu Kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Jadi percaya dulu 100% Maka hormon serotonin Dopamin endorfin Akan diproduksi Lalu kita merasa tenang Baru berdoa Ya Jadi gak boleh berdoa Kalau belum tenang Boleh Tapi gak ada jawabannya nanti Kalau kita gak percaya Kuncinya percaya dulu Waktu percaya 100% Kita jadi tenang 1 Petrus 4 1 Petrus 4 Ayat 7 Tuhan pasti menolong Asal kita percaya 100% Tuhan memberkati Kak Momnik Jangan bingung Kak Lia Hari ini juga Buat keputusan Kak Lia Mau percaya sama Tuhan Aku percaya Tuhan Yesus itu Maha menolong Aku percaya Tuhan Yesus itu Mengasihiku Kalau Kakak mau percaya 100% Di dalam hatimu Di dalam pikiranmu Saat ini juga Kau rasa tenang Siapa yang kau percaya Itu akan menentukan Apa yang kau rasakan Ya Pak Kartono Mulia Tuhan memberkati Ya Tidak ada yang bisa dipaksa Dengan kepercayaan Semua kita masing-masing Ya Semua kita masing-masing Sebab kita masing-masing Juga adalah Diciptakan oleh Tuhan Tuhan yang mana Tuhan yang kita percaya Ya 1 Petrus 4 ayat 7 Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Yes Tapi kenapa masih Kambu aja gitu Kakak tanya sama diri Kakak Apakah Kakak sudah percaya 100% atau belum Jadi ingat lagu penyembahan Namun satu yang dia minta Yes Namun satu yang dia minta Agar kita percaya Sampai mujizat Apa itu Sampai mujizat menjadi nyata Iya betul Itu lagunya luar biasa Namun satu yang Tuhan Yesus minta Agar kita percaya Sampai mujizat menjadi nyata Jadi percaya dulu Lalu kita merasa tenang And then kita berdoa Lalu kemudian Mujizat menjadi nyata Thank you ya Wah Aku luar biasa Nyesel dulu bulan marit Makan pedas sampai kambuh Nyesel gak membuat apa-apa Kak Li ya Penyesalan kita Tidak membuat apa-apa dalam hidup ini Boleh nyesal ya Boleh aja Gak ada yang larang kita nyesal Tetapi aku cuma mau bilang Kalau mau percaya saja 100% kepada Tuhan yang menyembuhkan kita Maka saat ini juga Kita menjadi tenang Saat ini juga Kita bisa berdoa Waktu kita berdoa Mujizat menjadi nyata Dokter apa bisa sakit lambung Kena diginjal Pada waktunya Kalau sekarang mungkin belum Nanti Kelama-kelamaan ya Jadi sebelum terjadi semua efek-efek samping Akibat stress ini di badan kita Saat ini juga Pilihlah percaya 100% kepada Tuhan Supaya apa Supaya hati kita tenang Namun satu yang dia minta Agar kita percaya Sampai mujizat Menjadi nyata Ia kan Kulang lagi Namun satu yang dia minta Agar kita percaya Sampai mujizat Menjadi nyata Orang-orang bilang Tipe situ berbahaya Kalau kakak percaya Maka jadi bahaya Orang-orang bilang Semua bisa menjadi bahaya Kalau kakak percaya Maka jadi bahaya Aku mau bilang sama kakak Dokter Joseph bilang Bagi Tuhan Yesus Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Yesus Dia bisa sembuhkan Semua penyakit Mau percaya apa enggak Kalau kakak mau percaya 100% saat ini Juga kakak sembuh Di dalam nama Tuhan Yesus Yes Kalau lagi banyak pikiran Mujizat pasti nyata Hanya Ketika kita Sudah percaya 100% Ya kan Lutut saya sakit Bunyi kertek Gimana cara mengatasinya dok WA lagu Karena itu Tandanya Tulang kita sudah kropos Lutut kita sudah kropos ya Mari WA Mari WA sama aku Nanti ku WA Obatnya ya Oke Pasien memang Oke Gas Pasien pindah Dari ICU Masuk ke ruang biasa Ya kan Percaya 100% Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Kak Tessa Horas Bagi WA nya dok 085 52 A6 1 1 5 2 8 0 6 Ya kan Jadi jangan sia-siakan Youtubeku Jangan sia-siakan Instagram Jangan sia-siakan Facebookku Semuanya itu Menolong kita Untuk kita Percaya lagi Sebab waktu kita Percaya 100% Hati kita Jadi tenang Kita berdoa Mujizat Nyata Thank you Kak Gadis Pemimpi Tapi kata semua dokter Tipes Tidak semengerikan itu Ya sudah Mana yang kakak Percaya Kak Li Itu kak Ini adanya Kupin ya Thank you Kak Gadis Pemimpi Ini ya Aku pin Itu nomor WA Mantap pak dok Tuhan memberkati Oke Luar biasa Hari ini juga aku Padahal tadi sebelum live Aku masih agak lemas-lemas Masih kunyak masalahku Puji Tuhan Dari tadi yang diotak Cuma Tuhan Aku percaya 100% Begitu Sekarang udah bisa ketawa lagi aku Itu kak Gadis Pemimpi Udah kupin itu ya Kak Enda Ginting Kak Rika Saya minta berteman di FBDF ya pak Aku rasa kalau di FB gak muat lagi Kak Rika Udah 5 ribu Kak Mr. Bang Mr. Olis Tuhan disemberkati Ya Aduh Hari ini aja Pagi ini aku Suka cita Aku sudah melimpah-limpah Endorphin ku dinaikkan lagi Sama Tuhan Yesus Cukup dengan percaya Tadi waktu mau mulai Aduh agak malas juga Gitu ya kan Aku ingat Masalahku semalam Gimana lah ini Tuhan Gimana lah ini Tuhan Lalu Tuhan Tapi lalu kemudian Otaku ku tanya Hei otak Otak dokter Joseph Lu yang memang punya masalah Coba 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 Lu tetap setuju atau tidak Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Iya kan Kata orang awam beda sama dokter Apalagi kata dokter Joseph Yang mau percaya Apa kata dokter Joseph 100% Engkau akan sembuh Bisa lah kaiti perubah Malas kadang kita mikirkan persoalan Iya kan Persoalan yang ku hadapi Bukan kecil Besar Ya berat kali Tapi itu tadi Setiap waktu aku tanya otakku Hei otakku Benar persoalanmu berat Benar Menurut orang pun Itu kemudian Apa ya Mustahil Tetapi kemudian aku tanya Persetujuan sama otakku Apakah sel-sel otakku setuju Tuhan mau menolong Apakah sel-sel otakku setuju Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Lalu aku bilang Setuju Waktu semua sel-sel otaknya Setuju 100% Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Tuhan Yesus sayang sama aku Tuhan Yesus sudah Deluan berkorban Bahkan dia mati Lalu dia dibangkitkan Bukankah itu artinya Dia punya kuasa Yang tidak terbatas Hai dokter Joseph Apakah kau setuju Dengan kuasa itu Hanya dengan Persetujuan 100% Maka mujizat itu akan terjadi Apa tandanya kita Setuju 100% Hormon dopamin Serotonin Dan endorfin Akan diproduksi Di dalam sistem limbik kita Dalam nama Tuhan Yesus Iya kan Dengar ketahuan dokter Yang amin puji Tuhan Oke Dokter kok memanggil Aku mau telepon sebentar 5 menit aja Telepon lah Kak gadis pemimpin Sud Sud Iya gak dilive kan Ini kan pakai ini aku Yes Enggak Cuman Enggak loh Gimana Gimana Aku kan live Gimana inilah tengok Ya udah Ya udah nantilah ya Kalau gitu ya Orang kakak nelpon lagi live Kakak nelpon lagi live Lalu menyuruh live dimatikan gitu Gimana WA Oke 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 Oh ya udah Nanti ku cek ya Nanti biar ku cek Oke Jangan sakit hati Oh gak apa-apa Orang kan boleh Mengkomen apapun Gak apa-apa Cuma satu komen Tuhan Yesus Untuk kita Dia sayang sama kita Biar rasa di stitchnya Iya kan Gak apa-apa Iya kan Oke Oke Udah WA kan lah kaku Dimana linknya tadi Ya WA kan aja Ya Boleh Tuhan berkat ya Yuk Salam Oke lah Jadi udah jam 9.30 Biar siap-siap kita ke Metodis lagi kan Biar jam 10 nanti Dilemper senyum kok Kita W bukan Dice Gak ada Gak apa gunanya ku cekin Iya kan Udah dibuka live nya Masa disekin Jadi Tuhan memberkati kita semuanya Aku doakan kita semuanya hari ini Tuhan lah yang menjadi penolong kita Tuhan membela kita Tuhan melindungi kita Orang boleh berkata Apapun tentang dirimu Orang bahkan boleh Mereka-rekakan yang jahat Terhadap dirimu Tapi Tuhan yang kita sembah Tuhan Yesus itu Mereka-rekakan semuanya Hanya Untuk Kebaikanmu Ingat Kamu dicintai Tuhan Kamu dipedulikan sama Tuhan Yuk mari kita berdoa Bapak yang baik dalam surga Kami mengucap syukur Kepadamu Tuhan Sebab kami percaya Kalau kami masih hidup Sampai dengan hari ini Semuanya Hanya karena Kasihmu Cintamu Bahkan itulah Tanda kuasa Yang tidak terbatas Hamba berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang mengikuti Life pagi ini Diberkati oleh Tuhan Yesus Yang sakit Disembuhkan Yang berbeban berat Hari ini Bebanmu akan diangkat Oleh Tuhan Yesus Karena engkau percaya Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Hari ini aku berdoa Yang masih sulit percaya Hamba percaya Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Roh kudus Engkau menjama Segenap hati dan pikirannya Engkau mengubahkan Segala kepahitannya Hanya roh kudus yang sanggup menyembuhkan Terima kasih Bapak yang baik Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Oke Sampai disini dulu Sampai jumpa kita nanti Bye